Intro Pelayanan uji kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga saat berlakuan pebatasan kegiatan masyarakat darurat dibatasi hanya 50%. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan dan mencegah penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Seperti saat berlakuan pebatasan kegiatan masyarakat darurat, pelayanan uji kendaraan di Dinas Perhubungan dibatasi hanya 50%. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Yanis Sutrisno Udi Nugroho mengatakan pembatasan pelayanan uji kendaraan hanya 50% dengan pertimbangan untuk mengurangi kerumunan. Selain itu, langkah pembatasan dilaksanakan sebagai upaya penyebaran COVID-19. Saat pelayanan, baik pemohon maupun petugas juga harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi terkait dengan KKM Belumat, terkait dengan pengujian kendaraan, bagi puji, kita berlakukan menerapkan protokol kesehatan. Baik bagi pemohon maupun bagi petugas. Kemudian untuk pelayanan, kita saat ini pada masa BKM darurat, kita melayani 50% kendaraan. Sehingga harapannya kita tetap memberikan pelayanan, namun demikian protokol kesehatan pembatasan untuk kita lakukan. Dengan pembatasan, jumlah pemohon hanya 50% selama BKM darurat diharapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Mewartakan.